Al-Fatihah Yaitu ilmu yang bisa dipelajari dan dipraktikkan Dengan demikian, sihir bisa dilakukan oleh tukang sihir atau sahir Atas pesanan dari orang yang membelinya atau membayarnya Atau mungkin juga atas kemauan si tukang sihir itu sendiri Dan sihir juga bisa dilakukan oleh orang yang bukan tukang sihir Dengan syarat-syarat tertentu Ada tiga faktor utama mengapa orang melakukan atau membeli sihir Yaitu karena hasad, karena dendam, dan karena syahwat Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasad Yang menjadi dasar atau latar belakang mengapa orang melakukan sihir atau membeli sihir Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para member channel ini Baik yang lama, yang tetap rejoin, maupun kepada member baru Selamat bergabung Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada anda semua Karena dengan menjadi member, berarti anda telah memberikan support kepada saya secara langsung Semoga Allah menjadikannya pahala jariyah Amin ya rabbal alamin Pemirsa, hasad adalah ketika seseorang memiliki atau mendapatkan ni'mat Lalu kita merasa tidak senang Hasad itu ketika kita merasa benci Tidak suka dengan ni'mat atau kesenangan Yang Allah berikan kepada seseorang Kata Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Ta'ala Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain Misalnya karena orang itu ganteng Karena dia cantik, karena dia kaya, dia sukses Hidupnya senang, usahanya lancar, jabatannya tinggi Prestasinya baik, keluarganya rukun, dan seterusnya Orang itu tidak melakukan kesalahan apa-apa Dia hanya menjalankan kehidupannya sehari-hari Menjalankan bisnisnya, menjalankan profesinya Dan tidak pernah mengganggu anda Tidak pernah pamer-pamer Hasad menimpa semua orang Karena hasad merupakan tabiat manusia Setiap orang pasti punya rasa tidak suka Jika ada orang yang setipe dengannya Orang yang setara dengannya Yang selevel dengan dirinya Melebihi dirinya dari sisi keutamaan Manusia dalam hal hasad ini ada empat keadaan Pertama Seseorang yang merasakan hasad Maka ia berusaha untuk menghapusnya Ketika dia melihat ada orang yang memiliki kelebihan Mendapatkan nikmat Lalu dia merasa hasad Dia berusaha untuk menghapusnya Yang kedua Seseorang yang merasakan adanya hasad pada dirinya Ketika dia melihat orang lain Namun dia tidak menjalankan konsekuensi dari hasad tersebut Dimana dia tidak bersikap melampaui batas Atau tidak berbuat zalim Baik dengan ucapan maupun perbuatannya Dia hasad tapi dia diam saja Dia pendam saja Tidak melakukan apa-apa Yang ketiga Seseorang hasad Namun tidak menginginkan nikmat orang lain hilang Dia merasa tidak suka Tapi dia tidak ingin nikmat itu hilang dari orang itu Dia hanya merasa tidak suka saja Bahkan dia berusaha agar Memperoleh kenikmatan yang semisal Dia berharap bisa Sama dengan orang yang punya nikmat tersebut Dan yang keempat adalah Model hasad yang keempat adalah Seseorang merasa hasad Dan dia berusaha untuk menghilangkan nikmat Pada orang yang dihasad kepadanya Sehingga dia berbuat zalim Dia berbuat melampaui batas Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya Hasad model keempat inilah Yang membawa orang kepada sihir Atau berbuat sihir Dia tidak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain Dia benci Dan dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu Dengan berbagai cara Di antaranya ya salah satunya Adalah dengan melakukan sihir Contoh Ada dua orang yang buka tempat usaha rumah makan Ternyata rumah makan yang satu Lebih ramai dari rumah makan yang satunya Pelanggannya banyak Jualannya habis terus Itu membuat pemilik rumah makan yang satunya tidak suka Dia benci situasi ini Nah itulah dia hasad Dia merasa hasad Dia ingin rumah makannya ramai juga Dia melihat rumah makan satunya itu ramai Pelanggannya banyak Pemasukannya banyak berarti kan Nah Itu nikmat yang mereka dapatkan Lalu dia merasa hasad Dia benci dia tidak suka Dia ingin seperti itu juga Dan dia ingin menghilangkan itu dari rumah makan tersebut Dia ingin rumah makan itu sepi ya Sampai bangkrut ya Dia melakukan itu atau dia memikirkan itu karena hasad Akhirnya dia pergi ke tukang sihir Minta buatkan sihir Guna-guna Buat agar rumah makan Sayangannya itu bangkrut Lalu tukang sihir memberinya Suatu media sihir Media sihir ini bisa berupa tanah kuburan Air bekas cucian jenazah Kapur barus Tulang belulang Atau apa saja yang sudah dimantrai Dibacakan mantra sihir Kemudian media sihir ini Disebar di depan rumah makan saingannya Pada waktu malam biasanya Pada saat sudah tutup Saat orang sudah sepi Jalanan sudah sepi Nah disitu Mereka menebar Media sihir itu di Depan rumah makan targetnya Besoknya Karyawan menemukan ada Sebaran tanah merah Di depan rumah makan itu Lalu mereka bersihkan Tanpa menaruh curiga Nah ini untuk pertama kali ini Kemudian besok-besoknya lagi Mereka menemukan Hal-hal atau benda-benda yang aneh Besok-besoknya mungkin mereka menemukan Ada kepala ayam Ada potongan kepala ayam Ada kaki ayam Ada air kencing Dalam kantong plastik Ada kotoran manusia Mereka menemukan juga Puntung rokok yang banyak sekali Di depan rumah makan mereka Lalu hari berganti hari Rumah makan mereka semakin menurun Pelanggannya Pendapatan merosot tajam Sampailah satu bulan Sudah satu bulan ini Sepi Bahkan Mau dapat uang 30 ribu saja Dalam sehari jualan itu Susah sekali Sementara itu Dalam satu bulan ini juga Owner sering Bermimpi buruk Dia jadi sering mimpi buruk Mimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal Mimpi berada di kuburan Mimpi di tempat yang gelap Mimpi dikejar pocong Kalau siang bawaannya itu Lesu Tidak semangat Rasanya itu enggan Berat sekali Untuk Datang ke rumah makan Untuk Mengelola tempat usahanya Sering sakit kepala Di waktu pagi Jadi mau ngapa-ngapa itu Malas Bawaannya itu berat Sakit kepala Sedangkan di rumah makan Sudah ada beberapa pelanggan yang bilang Kemarin kok Nggak buka Saya mau makan disini Padahal Padahal buka sebenarnya Ini sudah ada beberapa orang pelanggan Dalam satu bulan ini Mengatakan seperti itu Kemarin kok tutup Saya kesini Sudah sering Dalam satu bulan ini Orang mengatakan Rumah makan ini kok tutup Padahal buka Di dapur juga Banyak keanehan Dalam satu bulan ini Nasi yang baru dimasak Sudah basi Padahal nasinya itu ada dalam Tempat Dalam magic.com ya Tempat masak nasi itu Padahal dilihat Sudah masak Kemudian Berselang Tidak lama Nasinya mau diambil Ternyata basi Sudah berlendir Aneh Kok bisa basi Padahal dalam tempat masak Dalam magic.com Ayam yang baru dipotong Dan dimasak Tiba-tiba muncul belatung Kalau lagi masak di dapur Sering merasa ada yang mengawasi Ya ini biasa Yang tukang masak nih Atau koki Dia lagi sendirian Di dapur Atau berdua Bertiga Lagi masak itu Tiba-tiba merinding Atau kalau lagi sendirian Biasanya itu kayak ada yang mengawasi Kayak ada sesuatu Atau seseorang Di ruangan itu Pas dilihat Tidak ada siapa-siapa Kemudian Hawa di rumah makan itu Tidak enak Rasanya itu tidak betah Karyawan tidak betah Pelanggan yang lagi makan Tidak betah Nah itulah contoh sihir Yang dilancarkan oleh Orang yang hasad Akhirnya Owner memanggil perukia Untuk merukia dirinya Dan tempat usahanya Setelah di ruqia Mulai ramai lagi Ramai lagi Berjalan sudah dua minggu Tapi setelah itu Sepi lagi Udah balik ramai Setelah dua minggu Sepi lagi Begitu terus berulang-ulang Sepi Panggil perukia Di ruqia Nanti Seminggu dua minggu ramai Paling lama sebulan Ramai habis itu Sepi lagi Ownernya pun sudah Berapa kali ruqia Jadi ruqia Ownernya Kemudian ruqia tempat usahanya Begitu terus bolak-balik Merepotkan kan Sampai akhirnya dia capek Ownernya itu capek Udah lah Capek Udah berkali-kali di ruqia Gitu-gitu terus Lalu dia berkata Pak Ustad Saya ini tidak pernah jahat Sama orang Saya tidak pernah ganggu orang Tidak pernah menjatuhkan orang Tapi kenapa orang Membuat saya seperti ini Katanya Kata perukianya Saya percaya Bapak demikian Bapak orang baik Alasan orang Kirim sihir Alasan orang Membuat sihir Kepada Bapak Bukan karena Bapak jahat Tapi karena Bapak Punya tempat usaha Dan tempat usaha Bapak ini Lebih maju dari mereka Itu yang Membuatnya Dengki Itulah alasan mereka Mengirim Bapak Sihir penutup usaha Nah Begitulah Yang terjadi Di dalam kehidupan Sehari-hari Di lapangan Di praktek Rukiah sehari-hari Saya sering Sekali Sangat sering Menemukan kasus Seperti ini Makanya Saya katakan kepada Pasien itu Ini lumrah Di mana-mana Tidak hanya Di Pontianak Tempat saya sini Di mana-mana Di seluruh kota Di seluruh Dunia Sepertinya Setidaknya Di seluruh Indonesia Mau itu Usahanya besar Usaha menengah Bahkan sampai Usaha yang kecil Selalu ada seperti ini Sering sekali Saya mendapati Kasus seperti ini Semoga Allah Menjaga kita semua Baik pemirsa Sampai disini saja Dulu video ini Semoga ada manfaatnya Yang bisa diambil Walaupun Singkat ya Insya Allah Kita akan jumpa kembali Di video selanjutnya Tentang Dendam dan syahwat Yang membuat Orang melakukan Sihir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Destar D焗 Terima kasih.